Intro Kapolres Asana KBP Kobul Syahrin Ritonga selaku penasihat di Bayangkari Cabang Asahan bersama dengan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Asahan Nyonya Kobul Syahrin Ritonga melaksanakan peresmian taman baca di TK Kemalam Bayangkari Asahan dan penanaman pohon di lingkungan sekolah TK yang terletak di Jalan Cokro Aminoto Kisaran Kebupaten Asahan Acara tersebut dihadiri oleh para undangan yaitu Kadis Dikjar Asahan yang diwakili oleh Kabit Pembinaan Paut dan Pendidikan Nonformal Distrik Dikdik Asahan Musa Bakri PMI yang diwakili oleh Dr. Dodi Faisalpane Kadis Perpustakan Dang E. Arsipan yang diwakili oleh Kasih Pengolahan Perpustakan Agustinasi Mamorah Kabak Ren Kompol Warsiman Cabak Sumda Polres Asahan Kompol Siringo Kasat Lantas AKP Hendrik Aritonang Personil Polwan Polres Asahan dan Ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Asahan serta orang tua murid TK Bayangkari Dalam kota sambutan Kapolres Asahan selaku penasihat Bayangkari Cabang Asahan mengatakan bahwa acara ini adalah dalam rangka menyambut hut Kemalam Bayangkari yang ke-38 dan penanaman pohon Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Satu, dua, tiga, oke ibu Selamat menikmati Terima kasih.